2 per 3 bagian dari bumi merupakan air yang sebagian besar berupa lautan. Laut adalah sebuah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat besar. Laut memiliki berbagai warna yang disebabkan karena beberapa faktor. Berikut beberapa warna air laut yang ada di dunia versi fakta sudut dunia. Pada umumnya di dunia ini lautan berwarna biru. Lautan berwarna biru karena menyerap sinar matahari. Pada saat sinar matahari mengenai perairan laut, molekul air alami menyerap sinar cahaya. Namun tidak semua sinar diserap dengan cara yang sama. Molekul air yang utama menyerap gelombang cahaya yang lebih panjang seperti pada panjang gelombang merah, oranye, kuning, dan hijau. Panjang gelombang yang lebih pendek seperti panjang gelombang biru, cenderung dipantulkan kembali ke mata. Inilah sebabnya mengapa air laut menjadi terlihat berwarna biru. Kadar garam yang terkandung dalam laut juga mempengaruhi tingkat kebiruan laut. Semakin tinggi kadar garam dalam laut, semakin biru pula warna air laut dan pantulan warna langit juga mempengaruhi warna air laut. Laut putih secara geografis terletak di Rusia bagian utara dan merupakan cerukan Laut Barents. Laut putih berhubungan dengan Laut Baltik yang dikenal dengan Laut Putih Baltik. Seluruh laut putih berada di bawah kedaulatan Rusia dan dicatat sebagai bagian dari perairan pedalaman Rusia. Warna putih berasal dari gletser atau salju yang terdapat pada laut. Yang mana permukaan laut putih hampir sepanjang tahun tertutpi oleh lapisan es tebal yang berwarna putih. Dan karena adanya pantulan dari warna langit kutut utara yang berwarna keputih-putihan. Laut yang berwarna ungu ini umumnya karena organisme di dalam laut. Organisme inilah yang mengeluarkan sinar fosfor yang menyebabkan laut berwarna ungu. Seperti yang terjadi di Laut Ambon. Laut Merah atau Laut Teberau adalah sebuah teluk di sebelah barat Jazira Arab yang memisahkan benua Asia dengan Afrika. Laut Merah juga dikenal sebagai salah satu bukti mukjizat Nabi Musa saat menyelamatkan kaumnya dari kejaran bangsa Mesir. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana laut tersebut dikatakan sebagai Laut Merah. Besar kemungkinan karena ganggang Tricodesmium Erythrium atau yang biasa disebut sebagai serbuk gergaji laut. Ganggang ini banyak ditemukan di Laut Merah dan tumbuh secara berkala. Saat ganggang tersebut mati. Maka air laut yang berwarna biru akan berubah menjadi coklat kemerahan bersamaan dengan alga yang sekarat menyebar ke permukaan laut. Laut Kuning adalah sebuah laut tepi di samudera pasifik bagian barat. Laut Kuning secara geografis terletak di antara Tiongkok dan semenanjung Korea. Laut Kuning mendapat namanya karena sungai kuning bermuara di sini dan setiap tahunnya membawa endapan lumpur dari gurun gobi yang kuning menyebabkan laut ini berwarna kuning-kuningan. Fenomena air laut yang berubah warna menjadi warna hijau pernah terjadi di perairan padang. Hal ini terjadi karena faktor perubahan iklim yang tidak menentu yang mempengaruhi arus laut sehingga pergerakan masa air tidak lagi normal. Penyebab lainnya karena blooming alga. Blooming alga merupakan suatu peristiwa di mana jumlah alga yang berada di perairan membludak jumlahnya. Warna hijau pada air laut diakibatkan oleh proses organisme yang mengandung zat klorofil. Klorofil pada organisme di dalam laut akan memantulkan warna hijau yang membuat air laut juga seperti berwarna hijau. Pada umumnya air laut yang berwarna hitam disebabkan oleh pengaruh lumpur hitam yang ada di dasar laut seperti yang ada di Laut Hita di Turki. Namun ada juga lautan yang diberi nama Laut Hitam atau Black Sea yang terletak di antara Eropa bagian Tenggara dan Asia Kecil atau Anatolia. Laut hitam kira-kira berbentuk lonjong dan diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 7.250 kaki atau 2.212 meter. Penamaan Laut Hitam berawal dari orang Yunani kuno yang menyebut perairan Laut Hitam dengan istilah inhospitable sea atau laut yang tidak ramah. Dulunya Black Sea dikenal dengan reputasinya yang sulit dinavigasi oleh para pelaut. Beberapa anggapan lainnya mengatakan jika asal-usul penamaan Laut Hitam berasal dari kandungan benda logam, tumbuhan mati serta materi hewan yang tenggelam dalam kurun waktu lama. Kandungan ini mengendap dan tertutup lumpur hitam. Dan karena kandungan hidrogen suvida air laut yang tinggi. Sedangkan dari sudut pandang pelaut, banyak yang mengatakan jika perairan ini akan berubah menggelap seperti warna hitam saat badai hebat di musim dingin tiba. Sehingga banyak yang menjulukinya dengan Laut Hitam. Terima kasih telah menonton!